Intro Beredar di media sosial narasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel rumah milik Prabowo Subianto. Salah satu akun Facebook membagikan video dengan narasi tersebut pada 11 September 2022. Benarkah KPK menyegel rumah Prabowo Subianto? Dari hasil penelusuran kami, faktanya dalam video yang beredar bukan rumah milik Prabowo Subianto, melainkan KPK menyegel rumah staffsus Edi Prabowo bernama Andrew. Setelah kami simak, video berdurasi 8 menit 2 detik itu sama sekali tidak membahas penyegelan rumah milik Prabowo Subianto. Penggalan video tersebut salah satunya diambil dari akun YouTube Kompas TV berjudul KPK sita rumah mewah mantan staffsus Edi Prabowo di kompleks elit Bekasi. Video yang diunggah akun YouTube Kompas TV merupakan proses penyitaan yang dilakukan tim KPK pada kasus yang menyeret nama Andrew, staff khusus Edi Prabowo pada Maret 2021. Rumah milik Andrew yang disita KPK berada di kompleks perumahan elit di Cikarang, Pusat, Bekasi. Di beritakan medcom.id, PLT jurubicara KPK Alif Fikri mengatakan penyitaan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kesimpulannya, klaim pada video bahwa KPK menyegel rumah Prabowo Subianto adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.